Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat wa alafiyat Pada video kali ini Kita akan melanjutkan materi kita Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan berhubungan dengan ICT yang digunakan dan dikelola dalam suatu organisasi Yang pertama, the nature of information Hal ini meliputi topik seperti makna dan nilai informasi Yang kedua, management of information Hal ini mencangkup bagaimana data diambil, diverifikasikan, dan disimpan secara efektif untuk digunakan Pengolahan serta penyebaran informasi Menjaga supaya informasi aman dan merancang jaringan untuk mencari informasi Yang ketiga, information system strategy Hal ini mempertimbangkan bagaimana ICT dapat digunakan dalam bisnis atau organisasi Sebagai bagian dari pencapaian tujuan dan sasaran Peran ICT bagi dunia industri Nah, berikut ini adalah fungsi dan kelebihan ICT Yang pertama yaitu meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi Yang kedua, mengatur dan mengelola informasi dengan lebih mudah Yang ketiga, memonitor keuangan dengan akurat Yang keempat, memperluas jangkauan berbisnis atau berorganisasi Yang kelima, berkomunikasi dengan cara online Yang keenam, menghemat biaya operasional perusahaan Kelebihan ICT yang dapat membantu profesional di perusahaan Yang pertama, layanan yang lebih baik Artinya, memudahkan bagi setiap orang untuk berkomunikasi dengan baik Dengan menggunakan email Bisa telpon, situs, web, dan lain-lain Yang kedua, akses informasi yang lebih baik Membantu mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan informasi kinerja Untuk membantu menjalankan organisasi dengan baik Yang ketiga, manajemen keuangan yang lebih baik Perangkat lunak akuntansi dapat mencatat pendapatan dan pengeluaran Serta membantu menangani pajak Hal ini sangat membantu terutama bagi perusahaan raksasa Atau perusahaan besar yang akan kesulitan Melakukan pembukuan jika tidak ada ICT Terutama perangkat lunak akuntansi Yang keempat, komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat Komputer dan internet dapat membantu untuk mengumpulkan Mengelola dan mempublikasikan informasi Menggunakan sarana, telepon, web, dan lain-lain Dan yang kelima, administrasi yang lebih terkontrol Mengelola informasi dapat dilakukan dengan menggunakan file server Administrasi yang lebih baik juga dapat dilakukan dengan cara menggunakan mail merge Untuk menghemat waktu saat mengirim sejumlah dokumen Serta antar pegawai bisa menghemat kertas, tinta, printer, dan lain-lain Untuk mentransfer informasi Materi selanjutnya yaitu peranan sistem informasi dalam perusahaan Yang pertama, minimize risk atau meminimalisasi risiko Setiap bisnis memiliki risiko Terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian Dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain Yang berada di luar kontrol perusahaan Saat ini berbagai jenis aplikasi telah tersedia Untuk mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh bisnis Seperti forecasting, financial advisory, planning export, dan lain-lain Kehadiran teknologi informasi Selain harus mampu membantu perusahaan mengurangi risiko bisnis yang ada Perlu pula menjadi sarana untuk membantu manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi Peranan yang kedua yaitu reduce cost Atau memperkecil biaya Peranan teknologi informasi sebagai katalisator Dalam berbagai usaha pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan Pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan Yang ketiga, add value atau menambah nilai Peranan selanjutnya dari teknologi informasi adalah Untuk menciptakan value bagi pelanggan perusahaan Tujuan akhir dari penciptaan value tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan Tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan loyalitas Sehingga pelanggan tersebut bersedia selalu menjadi konsumennya untuk jangka panjang Atau biasa disebut dengan pelanggan Yang keempat, create new realities Perkembangan teknologi informasi terakhir yang ditandai dengan pesatnya teknologi internet Telah mampu menciptakan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan Berbagai konsep e-bisnis semacam e-commerce, e-pressurement, e-customer, e-loyality, dan lain-lainnya Pada dasarnya merupakan cara pandang baru Dalam menghadapi mekanisme bisnis di era globalisasi informasi Terima kasih telah menonton!